Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube ku By the way, thank you very much untuk kalian yang sudah mengklik video ini Dan seperti biasa, sebelum aku memulai videonya, aku sangat membentukkan kalian dengan mengklik tombol subscribe dan like dan komen juga di bawah Kalau kalian ada pertanyaan Tunggu guys Oke, video kali ini aku ingin membahas video yang banyak banget di request sama kalian Bahkan ada yang sampai marah-marah, ada bahkan yang bilang aku curhat gak jelas Ada yang sampai marah-marah bilang jawab dong kalau ada pertanyaan Sombong, aku bilang aku sombong segala macam Pokoknya banyak banget yang request video, eh tentang video ini guys Kali ini aku akan membicarakan bagaimana caranya untuk pergi ke Australia atau untuk bekerja ke Australia gitu guys Jadi untuk kalian yang ingin tahu bagaimana caranya masuk ke Australia atau bagaimana caranya bisa bekerja di Australia Simak baik-baik video ini dan tonton sampai habis Oke, aku tidak akan menjawab pertanyaan yang sudah aku jelaskan di video ini Tapi kalian masih bertanya gitu Karena banyak banget teman-teman disini yang sudah aku jelaskan di dalam videonya itu sudah ada Aku jelaskan, terangkan semua tapi mereka masih bertanya Mungkin karena kalian gak menonton videonya sampai habis Pertama-tama yang kalian butuhkan itu kalian harus mempunyai paspor Kenapa? Karena kalau kalian tidak punya paspor Maka kalian tidak akan bisa ke luar negeri atau meninggalkan Indonesia Atau memasuki negara manapun Karena untuk meninggalkan Indonesia, untuk masuk ke negara manapun Kalian akan membutuhkan paspor Paspor itu adalah sebuah identitas diri kalian Untuk bisa travel ke internasional gitu guys Begitu Dan yang kedua, kalian membutuhkan visa Kalian, sekali lagi kalian membutuhkan visa Kenapa aku ulang-ulang? Karena kemarin itu ada berapa dari kalian yang DM aku di Instagram Instagramku ini Yang nanya, gimana caranya untuk bisa bekerja di Australia Terus aku jawab, membutuhkan visa ini segala macam Mereka itu gak mau mendengarkan guys Mereka itu gak mau Ada bahkan dari kalian itu yang kayak ngeyel gitu loh Kok ke Australia Kok kalau ke Malaysia gampang Gak usah visa Tinggal punya paspor Aku loh sudah punya paspor Aku sudah pernah pengalaman kerja di Taiwan, di Jepang, segala macam Itu gak akan ngaruh guys Itu gak akan ngaruh Kalian walaupun kalian punya pengalaman di Taiwan Di Korea, di Jepang, di Antartika, segala macam Kalau kalian tidak mempunyai visa Itu kalian tidak akan bisa memasuki Australia Apalagi kerja di Australia Karena untuk memasuki Australia itu guys Entah itu sebagai turis Entah itu sebagai ingin bekerja Entah itu mengunjungi keluarga Kalian membutuhkan visa Di sini visa itu apa? Oke aku bacakan ya Karena dari kalian mungkin ada yang males untuk googling Visa itu apa? Visa itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh suatu negara Melalui sebuah perwakilan Dimana umumnya berisi izin untuk masuk sekaligus keluar dari negara tersebut Dokumen ini berlaku selama periode waktu serta tujuan tertentu Begitu Jadi visa itu adalah surat izin kalian untuk memasuki Australia Begitu Surat izin Begitu guys Dan Australia itu punya beberapa macam visa Kalau dari Indonesia guys Yang paling populer itu Setahu aku ya Yang paling populer itu adalah Working holiday visa Dimana dengan visa itu kalian bisa tinggal di Australia selama satu tahun Dan juga bisa bekerja guys Bahkan bisa diperpanjang sampai tiga tahun Tapi di dalam itu ada sebuah syarat-syarat-syarat Yang harus kalian penuhi Untuk mendapatkan visa itu Disini aku tidak akan membahas satu-satu visanya ya guys Karena kalau kalian ingin tahu Kalian bisa langsung googling Working holiday visa Dan bagaimana cara mendapatkan visanya itu Cuma akan aku sebutkan Visa ini Maksimum usianya 30 tahun Di atas 30 tahun Tidak akan bisa mendapatkan visa ini Oke Dan yang kedua adalah Visa berkunjung atau turis visa guys Dengan visa ini kalian tidak bisa bekerja Tidak bisa bekerja Dan kalau kalian ada Sebuah agen yang mengiming-iming Kalian Oh nanti bisa kok diganti menjadi Visa pekerja di Australia Masuk pakai turis visa Terus setelah ke Australia Kalian akan diganti dengan visa kerja Tidak Tidak itu bohong Mungkin ada agen yang menonton disini Maaf ya Maaf ya Aku bukan ingin menutup rejeki kalian Tapi aku disini itu Membuat video ini Video ini untuk teman-teman Yang benar ingin kerja ke Australia Dan tidak tertipu gitu guys Jadi kalau ada kalian Ketemu agen atau apapun itu Yang mengiming-iming kalian Bisa bekerja di Australia Dengan turis visa Itu tidak Tidak benar guys Itu bohong Itu tidak akan bisa Begitu Karena untuk mendapatkan visa Turis visa aja guys Itu sulit Ada beberapa syarat juga Begitu Aku sebutkan Salah satu syaratnya itu Kalian harus ada Slip gaji 50 juta Di uang tabungan Itu salah satu Untuk lebih lengkapnya Kalian bisa googling Turis visa ke Australia Dan syarat-syaratnya Pasti ada semua disitu Oke Jadi sekali lagi teman-teman Hati-hati Jangan sampai tertipu Dengan agen-agen Yang mengiming-iming kalian Memberi kalian Turis visa Setelah masuk ke Australia Kalian akan diganti Dengan visa bekerja Tidak Itu hati-hati ya Terus setelah itu guys Ada lagi visa Namanya student visa Dengan student visa itu Kalian bisa Belajar di Australia Intinya itu kuliah Kuliah ya Kuliah di Australia guys Mungkin Lulusan SMA juga bisa Karena dulu aku tuh Sempat ingin Menjadi student Tidak jadi Dan agennya bilang itu Karena aku lulusan SMA doang Oh it's okay Kamu bisa lulusan SMA Historimu juga bagus Kamu juga ada di History pekerjaanmu Di hospitality Nanti kalau kamu mau kuliah Bisa ambil jurusan hospitality Karena itu sudah jurusanku Jadi aku juga Kurang tahu apa saja Sarannya Kalian bisa googling sendiri Di google Bagaimana caranya Memperoleh Visa student di Australia Dan dengan visa itu Kalian bisa bekerja Maksimum 20 jam seminggu guys 20 jam seminggu Kalian Ya itu tergantung kalian sih Maksudnya Banyak kok teman-teman ku Teman-teman Indonesia Yang juga student Mereka bisa bertahan Dengan Apa Membayar Membayar Biaya kuliah Membayar Biaya makan Membayar Biaya Sewa rumah Atau Kos-kosan Mereka banyak kok Yang pakai Student visa Di Australia Teman-teman Indonesia Gitu guys Karena Karena katanya Bisa bekerja Cash in hand Aku juga gak tahu Itu apa Aku gak Akan membahas Yang tidak boleh Dilakukan Oke Aku disini akan Membahas Yang Yang legal Saja Terus yang Ada juga Visa Visa Partner Visa Guys Partner Visa Itu Kalau kalian Ada pasangan Asli Orang Australia Which is Pemegang Paspor Australia Kalau kalian Menikah Atau Apa Bertunangan Dengan Warga Negara Australia Kalian bisa tinggal Di Australia Juga Dan dengan itu Kalian juga bisa Bekerja Dan akan Mendapatkan Biaya Kayak Kesehatan Gratis Kayak Kedokter Kalian gratis Konsultasi Kedokter Kalian gratis Intinya Kalian itu Akan mendapatkan 80% Keuntungan Seperti Warga Negara Australia Asli Begitu guys Itu Kalau kalian Punya Pasangan Warga Negara Asli Alias Pemegang Paspor Australia Begitu Kalian Dengan itu Bisa tinggal Dan bekerja Di Australia Full time Maksudnya Full time Gimana Maksudnya Kalian mau Bekerja 30 jam 40 jam Seminggu Itu bebas Gak ada Batasannya Begitu Tapi ada Sarat-saratnya Juga Intinya Untuk Masuk Ke Australia Itu Sangat-sangat Sulit Apalagi Untuk Kalian Yang Jarang-jarang Travel Gitu Ngerti Kan Maksudku Goyang-goyang Kameranya Dan ada Lagi Ada Lagi Itu Tunggu 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 Visa Anak Visa Anak Gitu Mungkin Intinya Itu Kalau Kalian Kalau Orang tua Kalian Tinggal Di Australia Kalian Juga Bisa Murus Visa Untuk Bisa Tinggal Bersama Keluarga Kalian Di Australia Intinya Itu Kayak Gitu Dan Itu Saja Jenis Visa Yang Aku Tahu Karena Kata Temen-temen Ku Itu Banyak Jenis Visa Dan Aku Kurang Tahu Apa Saja Jenis Visa Itu Aku disini Cuma Membahas Visa Visa Yang Aku Tahu Karena Aku Enggak Mau Membahas Sesuatu Yang Enggak Aku Tahu Daripada Nanti Aku Kasih Info Tahu Tahu Kalian Kalian Nanti Kalian Jadi Sesat Kan Aku Juga Nanti Yang Disalahkan Begitu Jadi Aku Ulangi Visanya Itu Yang Paling Populer Itu Adalah Working Holiday Visa Turis Visa Visa Kunjungan Terus Student Visa Terus Partner Visa Terus Ada Lagi Yang Family Relation Ini Yang Kelima Ini Aku Juga Tahu Begitu Guys Jadi Dengan Jadi Sekali Lagi Untuk Memasuki Australia Kalian Membutuhkan Visa Bukan Cuma Paspor Visa Beda Dengan Kalian Ke Malaysia Thailand Atau Ke Negara ASEAN Dari Indonesia Yang Memang Cuma Membutuhkan Visa Arrival Visa Arrival Itu Apa Visa Yang Bisa Kalian Urus Ketika Kalian Sudah Sampai Di Negara Tujuan Tersebut Seperti Misalnya Kalian Dari Indonesia Ke Malaysia Kalian Gak Usah Mengurus Visa Visa Kalian Tinggal Beli Tinggal Punya Paspor Beli Tiket Two Way Dan Ada Bukti Tinggal Hotel Kalian Langsung Bisa Cus Ke Malaysia Dan Nanti Setelah Arrival Itu Kalian Itu Stempel Dan Itu Adalah Visanya Di Stempel Di Paspor Kalian Itu Visanya Itu Namanya Dan Disana Ada Keterangan Kamu Tinggal Di Kamu Stay Di Negara Tersebut 30 Hari Begitu Begitu Guys Jadi Seperti Itu Aja Videonya Guys Jangan Lupa Di Subscribe Dan Like Dan Comment Juga Dan Kalau Kalian Ingin Jadi Temanku Di Instagram Boleh Kalian Follow Instagram Yang Ini Karena Disana Aku Lumayan Aktif Aku Juga Insta Daily Begitu Alat Mungkin Dari Kalian Ada Yang Ingin Bertanya Lagi Lebih Banyaknya Akan Kalau Aku Nggak Tahu Ya Agak Akan Aku Jawab Intinya Aku Akan Menjawab Pertanyaan Kalian Sesuai Kemampuanku Begitu Guys Dan Thank you Very Much Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan See you In The Next Video Hati Hati Jangan Tertipu